Hai ketemu lagi bersama Miss Eva di English Lessons Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kita akan belajar tentang some activities Beberapa kegiatan yang kita lakukan atau setiap hari kita lakukan atau sedang kita lakukan Berarti kalau sedang kita lakukan pada saat itu juga saat kalian ditanya Berarti itu kalian sedang melakukan pekerjaan tersebut Kalau biasanya dilakukan berarti kalau kalian ditanya jam sekian kalian ngapain? Oh saya biasanya seperti ini Tergantung pertanyaannya Nah yang kita bahas di sini adalah some activities Beberapa kegiatan yang biasanya kita lakukan atau sedang kita lakukan Some activities yang ada di gambar mulai dari gambar 1 sampai gambar 20 sudah ada di sini Nah yang pertama clean the apartment berarti atau clean the house Membersihkan rumah Kita lihat di situ memegang air, memegang lap Berarti cleaning the house Atau cleaning the apartment Yang kedua sweep the floor Number two sweep the floor Di sini ada kata-kata sweep the floor Berarti membersihkan lantai Sweep the floor Membersihkan lantai dengan sapu Number three berarti Kira-kira gambarnya ngapain ya itu? Kita lihat number three Dust Berarti Membersihkan debu Clean the dust Number four Memegang vacuum cleaner Berarti juga membersihkan Vacuum the carpet Atau apa Membersihkan debu dari Yang ada di carpet Menggunakan vacuum cleaner Di situ Number five Number five Kita lihat Wash the dishes Wash the dishes itu Mencuci piring Misalkan habis Makan bersama I wash the dishes Saya membersihkan Piring Mangkuk Dan lain sebagainya Number six Laundry Berarti Kira-kira Kalau laundry Itu mencuci Baju Do the laundry Mencuci semua baju Dan lain sebagainya Do the laundry Number six Number seven Iron Iron itu berarti Menyetrika Kalau kalian Biasanya Sudah bisa menyetrika Sendiri bajunya Kan I iron my dress I iron my uniform Saya Menyetrika Baju Number eight Fit Itu kan memberi makan Dan di sini Yang digambar Memberi makan Anak kecil Berarti Bahasa Inggrisnya Number eight Fit the baby Fit the baby I feed the baby Saya memberi makan Bayi Number nine Di situ juga memberi makan Tapi yang diberi makan Adalah Kucing Berarti Feed the cat I feed the cat Number ten Itu anjing Itu anjing sama pemiliknya Berarti Lagi jalan-jalan Nomor sepuluh Walk the dog Jalan-jalan bersama dengan anjing Walk the dog Number eleven Berarti lagi nonton TV Watch TV I watch TV You watch TV Tinggal diganti Subjeknya saja yang ada di depan Number twelve Listen the radio Nomor dua belas Di sini Mendengarkan radio Berarti Listen to the radio Radio Saya Mendengarkan radio Atau I usually Listen to the radio In the afternoon Saya Biasanya Mendengarkan Radio Siang hari Atau Habis jam dua Misalkan Number thirteen Listen to the music Nomor tiga belas Mendengarkan music Sambil ngapain tuh ya Sambil nari-nari Joget-joget ya I Listen to the music Saya Mendengarkan Musik Ini berarti Read Read the book I read the book Every day Saya Membaca buku Setiap hari I read the book Every day Kalau yang nomor Lima belas Play Biasanya Kalian bermain apa Sama teman-teman Tapi kalau di sini Gambarnya yang penting Bermain I play with my friend I play with my friend Nomor enam belas Disitu ada Nomor sixteen Play basketball They play basketball Mereka bermain Bola basket Nomor seventeen Disitu play the guitar Berarti bermain gitar He plays the guitar He plays the guitar Every night Dia bermain gitarnya setiap malam Nomor eighteen Practice the piano Piano Dia She plays the piano Dia bermain piano Terus yang nomor Sembilan belas Study I study Every day In the school Saya belajar setiap hari Di sekolah Nomor twenty Exercise 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 Bisa lari Bisa Apa saja Yang penting berolahraga Di situ gambarnya ya I exercise Every morning Oke Kita lihat sekarang Yang ada di sini Asking questions Nah Kalau ada pertanyaan What are you doing? Berarti Apa yang sedang Kamu lakukan? Ada kata sedang Di situ Apa Yang sedang Kamu lakukan Berarti Kalau tadi Saya bicaranya di sini Yang menjelaskannya I play with my friend Itu adalah presenten Jadi kalau presenten Tidak ada Inknya Kalau di sini I am cleaning Kalau yang saya sebutkan di atas Seperti contoh dan gambar Itu adalah Keseharian Misalkan Selalu rutin melakukannya Membersihkan rumah Setiap hari Kalau yang ini Hi John What are you doing? Berarti dia tanyanya Ketika kamu melakukan Hal tersebut Hi John What are you doing? What are you doing? I'm cleaning my apartment I'm cleaning house I'm cleaning my room Pada saat dia tanya Kamu sedang melakukannya Karena di situ Ada ing ya Apa yang sedang Kamu lakukan What are you doing? I am sweeping The floor I am sweeping The floor Saya sedang Menyapu Lantai Kalau yang ini Pertanyaannya Pake Keseharian Present time Kalau ini Pertanyaannya Pake present continuous Yang di atas Present continuous Itu sedang Kita melakukannya Seada saat Kita sedang berbicara Kalau Do you want to watch A movie later? Apakah kamu Mau Nonton film nanti? Sorry I have to do the laundry Later Maaf Saya Harus Mencuci Laundry Nanti Mencuci Waju Nanti Jadi Di situ Tergantung ya Di sini Yang saya jelaskan Pada saat kita Melakukannya Setiap hari Dan yang kedua Kita melakukannya Pada saat Itu juga Saat kita sedang Berbicara What are you doing? I am cleaning my house Berarti Saya sedang Membersihkan rumah Hmm Oke What are you doing? Do you want to watch Do you watch movie Everyday? Kalau itu Pertanyaannya Apakah kamu Menonton Film Setiap hari? Yes I do Berarti Saya Nonton Setiap hari Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh